Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Chris P. Crypto disini. Gue harap dimanapun kalian berada, kalian berada di dalam kondisi yang baik-baik aja. Dan saya selalu, ya seperti yang lu semua bisa lihat. Kali ini gue bikin videonya di tempatnya berbeda, ya. Ini bisa dibilang di ruang tamu gue. Gue bikin videonya kali ini. Ruang tamu gue paling jarang dipakai. Jadi gue manfaatin aja. Tapi boleh komen nih pada suka gak nih kalau misalnya gue bikin videonya ini. Ini background gue, bukan mining rig gue. Karena, jadi ini gue mau sekalian cerita aja. Dua hari ya, jadi udah senang selasa sama hari ini, hari Rabu. Itu sekitar udah tiga hari gue maini Ravencoin. Nah, dan jujur aja ya, sangat berbeda ya. Jadi, bener yang kayak banyak youtuber-youtuber miners di luar sana. Kayak Redpanda atau Redfox Crypto. Dia bilang kalau misalnya kalian ganti coin, ya kalian harus siap-siap untuk melakukan perubahan sudut ruangan lah atau apa. Gimana maksudnya. Karena ternyata bener, panasnya luar biasa. Jadi, panasnya Raven ini berbeda nih. Jadi, gue udah mainin Ravencoin sampai hati Rabu ini. Dan, lumayan ini ya, apa, sangat panasnya, bener. Gak bisa dipungkiri ya, panasnya itu luar biasa. Jadi, kayak biasanya suhu VGA itu paling di, dengan fan 70%, 70% atau 75%. Kadang, bisa cuma di 53 derajat Celsius, atau misalnya paling panas pun kadang-kadang gue di 55 atau 56. Ini, tapi mungkin core-nya ya. Atau memory temperature doang ya. Nah, tetapi begitu gue melakukan langsung, begitu gue switch ke Raven, langsung laporan panasnya itu langsung sampai ke paling panas itu ada di 64 derajat. Ini, gue ngomongin VGA gue yang 20-60 reguler. Dan, bener-bener gue sangat kaget sih ya, dengan itu. Dan, langsung itu fan, ya, kipasnya yang ada di VGA pun langsung gue naikin sekitar 85, ada juga yang ke 90. Sebenernya gue agak ngeri-ngeri ya, biarpun si Sebs Fintech, ya, salah satu YouTuber miner, pernah bilang, Gak ada masalah naikin VGA sampai, naikin kipas VGA sampai ke 100% pun gak ada masalah, yang penting VGA-nya tuh jangan rusak. Gue setuju sih, tapi karena gue itu udah punya VGA yang dua kali masuk garansi itu karena kipasnya mati satu. Jadi, gue sih sebenernya agak ngeri-ngeri, tapi berhubung ini tuh bener-bener panas, ya, sampai nyentuh angka 64 derajat atau 65, Buat gue, itu kan udah panas banget. Jadi, mau gak mau ya, harus gue naikin kipas di VGA-nya. Jadi, kipas di VGA-nya pun udah gue naikin di range 85 dan 90. Jadi, ada yang 90, ada yang 85, gue sesuaikan. Dan, itu pun turun ke 60 derajat. Ada pun yang masih ke 62. Ada juga yang mungkin MSI, MSI, VGA MSI paling adem ya, dia bisa di lumayan jaga di suhu 58, dan di 5758 gitu, jadi dia naik turun. Nah, terus permasalahannya, selama mining Raven itu, tadi kayak, oke gue smooth, gue lancar aja, gak ada masalah. Gak taunya, ternyata di 6600 XT gue ada sedikit masalah ya. Jadi, setelah 8 jam hari pertama gue mining, mungkin overclock gue yang terlalu over. Jadi, gue salah satu GPU gue, yaitu GPU nomor 2 dan GPU nomor 3 nih, kayaknya dia, mereka gak terima-terima nih. Jadi, 8 jam GPU-nya langsung mati. Hang gitu loh. Kalau misalnya kalian yang pake NB miner, pasti tau nih, GPU 2 hang, not detected. Nah, biasanya keluar kayak gitu, dia suruh cek hardware. Sebenernya, insting pertama gue, waktu gue langsung cek hardware-nya adalah, gue langsung biasa lah. Seperti biasa, gue langsung ganti risers, pasang, oh gak taunya, ternyata hang, not detected lagi. Dan itu, jadi 3 jam kemudian. Lalu gue pasang lagi, itu terjadi 4 jam kemudian. Jadi, bisa gue bilang, gue belum mendapat ini, namanya switch spot-nya untuk si Raven coin di 6600 XT. Jadi, gue biarpun, gue udah turunin overclock-nya. Jadi, gue sebelumnya pake di 1400, 1400, eh, core clock-nya di 1500, lalu memory clock-nya gue taruh di 2150. Ya, itu sempet aman, jalan sampai 8 jam. Gak ada masalah, sampai besokannya ternyata dia ada mati. Lalu, gue coba lower setting-nya ke 1400 langsung, terus memory clock ada di 2100. Jadi, tapi dia gak bisa di-set di 2100 ya, jadi kalau misalnya di AMD-nya itu, dia langsung set normalnya di 2110. Paling low-nya dia nih. Jadi, begitu udah gue set, di-enter, ternyata dia paling low-nya di 2110. Itu bisa tahan sekitar 4 jam, 4 sampai 7 jam, sampai akhirnya mati lagi. Dan sekarang gue, sekarang sih masih aman ya. Tapi, gue coba di sekitar di 1400 dan di memory clock, itu core clock-nya di 1400 dan di memory clock-nya di 2150. Nah, dan fan-nya pun gue naikin. Jadi, sebelumnya fan-nya aman di 60% untuk mining Ethereum. Karena 6600 XT ini bawaannya itu biasanya selalu adem, selalu aman lah ya. Kita bisa sepanas apapun, gak taunya ternyata dia bisa panas ya. Jadi, dia itu udah nyentuh hampir. Jadi, ini kejadiannya pas malam, jadi tiba-tiba terjadi spiking. Tiba-tiba aja suhu mining-nya itu, suhu VGA gue itu ada di 70 derajat. Wah, itu gue langsung kaget ya. Jadi, gue benerin lagi overclock-nya. Setelah gue benerin overclock-nya, kipasnya pun semua gue naikin ke 80. Jadi, sebelumnya 60, gue naikin 20% ke 80. Baru sebenernya lumayan bagus ya. Dia jaga suhunya. Jadi, di suhunya paling panas sekarang 6600 XT gue ada di 55. Jadi, sebenernya sih aman sih. Dan, bagusnya mungkin karena yang mining itu masih sedikit. Mining, maksudnya bukan sedikit juga ya. Tapi, maksudnya bisa dibilang masih jarang lah orang mining. Reven, jadi dapetnya sih lumayan enak ya. Sehari ada sekitar dapet berapa ratus Reven gitu. Gue lupa sih. Dia langsung masuk ke wallet. Jadi, ya oke lah ya. Jadi, untuk yang biasanya cuma dapet 0, sekian Ethereum per bulan. Sekarang dapetnya Reven ratusan, biarpun nilainya kecil ya. 0,03 dolar atau sekitar 500 perak. Tapi, kalau bisa diakumulasikan sampai 1 bulan, Itu harusnya, kalau misalnya masih tetap di 550 perak. Mungkin dapet lah sekitar 3 jutaan. Ya, tapi ini angka semua nggak pasti ya. Jadi, mungkin gue update lagi. Begitu gue ada 1 bulan mining Reven. Lalu, disini gue mau menyampaikan juga bahwa Ethereum itu udah kayaknya akan fix ya ke Merch. Jadi, beberapa exchange ya. Jadi, salah satu exchange di Indonesia nih yang paling terkenal kayak Indodax. Gue juga pake Indodax. Itu kemarin dia mengalami yang namanya maintenance. Nah, dan semua yang di maintenance itu adalah coin-coin dari Ethereum. Jadi, perubahan smart contract otomatis di exchange juga berubah. Ya, jadi seperti Ethereum, terus bawaan-bawaan yang pake coin-coin Ethereum semuanya kemarin under maintenance. Dan juga, salah satu berita dari Coinbase, kalau gue nggak salah. Gue baca bahwa Ethereum itu sudah menyentuh Bellatrix. Bellatrix, Bellatrix Snap gitu ya. Nah, itu udah tinggal beberapa langkah lagi menuju Ethereum Merch. Jadi, ada kemungkinan itu di tanggal 15, tapi dari Ethereum-nya masih dikasih prediksinya cuma sampai tanggal 10, antara 10 sampai 20. Ya, jadi masih belum tahu. Tapi, mungkin 90% di 15 September. Jadi, siap-siap aja buat yang masih belum pindah coin, boleh dipikirin dari sekarang. Pake what to mine atau to crypto calc. Dan, disini gue ada baca berita juga di Forbes. Ya, majalah Forbes kalau kalian tahu, itu gue ada muncul di Google board gue. Gue baca, dia bilang katanya Ethereum Merch ini kan sebuah salah satu event crypto yang paling besar. Yang paling terkenal lah ya nanti. Jadi, setelah beberapa event yang pernah terjadi belakangan beberapa tahun ini, Ethereum Merch itu menjadi salah satu yang namanya event yang besar gitu loh. Dan, event ini tuh bisa, apa ya, bisa dua arah gitu. Bisa terjadi baik dan bisa terjadi buruk. Baiknya apa, buruknya apa ya? Mungkin kalau misalnya Ethereum Merch itu berhasil 100% semuanya. Oke, setuju ya. Kayak maksudnya kayak berhasil lancar, jaya nih. Gak ada masalah apa-apa. Nilai Ethereum itu akan naik secara signifikan. Ini bukan saran keuangan, tapi nilai Ethereum itu akan naik secara signifikan. Jadi kan memang Ethereum sudah sempat nyentuh 2.000 ya, sekitar awal bulan ini atau pertengahan bulan lalu. Lalu kan sekarang turun lagi ke 1.500. Lalu mungkin per video ini dibuat, dia ada di 1.600 atau 1.700 ya. Tapi, katanya bisa lebih tinggi lagi karena keberhasilan dari Merch-nya ini yang dinantikan oleh banyak orang. Nah, sisi buruknya ya, seandainya ini gagal, itu justru Ethereum itu bisa, kita bisa facing tuh, bisa ngeliat tuh yang namanya Ethereum itu mengalami flat ya. Harganya tuh bakal lebih jatuh lagi daripada 900 dolar waktu itu. Nah, jadi memang ini bukan yang maksudnya kasih kalian takut atau apa segala macem ya. Gue sebagai orang yang mining Ethereum pun cukup melihat ini tuh ngeri-ngeri juga gitu loh. Jadi, gue mau bilang kalau misalnya kalian tuh kayak gue mungkin ya, memegang Ethereum yang nilainya cukup signifikan ya, atau cukup banyak. Begitu mengalami keuntungan mungkin sekitar, apa, kan all time high-nya di 4.400 dolar ya. Mungkin bisa gue bilang kalau misalnya gak menyentuh angka 4.400 dolar pun, misalnya ada di bawah 4.400 dolar sekitar di bawah 15% atau 10%, aduh bagusnya kita jangan serakah sih. Jadi, gue juga banyak-banyak belajar ya dari trading-trading-trading kripto gue tahun lalu. Intinya adalah kita jangan serakah. Jadi, kita ambil begitu ada keuntungan ya boleh diambil. Tapi, kalau misalnya kalian memang orang-orang yang strateginya jual setiap bulan, ini gak akan jadi masalah buat kalian. Nah, paling video kali ini itu lebih untuk nge-update, coin revenue gimana, lalu juga update ya, Ethereum. Karena kita tinggal sebentar lagi nih, menuju Ethereum Merge. Jadi, kalau misalnya kalian suka nih sama video gue, yang covernya, yang backgroundnya bukan mining rig ya, disini. Gue bakal terusin begini, tapi kalau misalnya kalian sukanya mining rig, gue biar gue juga akan gue pikirin gimana caranya biar gue bisa bikin video di ruangan mining gue. Karena pada dasarnya sebenarnya disitu luar biasa panas, jadi exhaust fan gue, kipas gue itu harus nyala terus ya, biar mereka gak terjadi yang namanya overheating. Oke, langsung aja komen di bawah kalian, coinnya apa aja nih, yang kalian sekarang lagi challenge coba mining. Dan apakah lu semua yang mining raven juga mengalami hal yang gue alami? Ya, dengan panas, dengan overclocknya yang ya meminggungkan lah ya. Paling lain disini, sampai disini dulu ya. Salah Manus, kalau kalian suka sama channel gue, boleh subscribe. Kalau kalian suka sama video ini, boleh di-like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye Manus. Bye-bye.